Intro Sahabat Android TV Jika Anda sudah pernah ke Bali Pasti masih banyak diantara kalian Yang tidak tahu akan salah satu desa di Bali Yang menjadi tujuan wisatawan Nama desanya adalah Desa Adat Panglipuran Bali Dari dulu sampai saat ini Kunjungan wisatawan yang berwisata di Desa Adat Panglipuran Masih didominasi oleh wisatawan mancanegara Rute wisata Desa Panglipuran Biasanya wisatawan pilih saat mengunjungi tempat wisata Kintamani Dan objek wisata Ubud Karena lokasinya satu arah Lalu dimanakah alamat Desa Panglipuran Bali yang dimaksud? Berikut laporan rekan kami Gung Rahma Langsung dari Desa Panglipuran Bali Oke teman-teman Jadi sekarang aku sudah ada di Desa Panglipuran Nah buat yang belum tahu Desa Panglipuran ini ada di Jalan Panglipuran Tepatnya di Desa Kubu dan di Kabupaten Bangli Nah buat teman-teman yang mau berangkat Dari Kota Denpasar kita kurang lebih membutuhkan waktu 1,5 jam Dengan menempuh jarak kurang lebih 47 km Sementara buat yang mau berangkat dari bandara Kita butuh waktu kurang lebih 2 jam Dengan menempuh perjalanan sejauh 60 km Lokasi Desa Panglipuran Bangli Lokasi Desa Panglipuran Bangli berada di ketinggian sekitar 600 atau 700 meter dari permukaan laut Akibat berada di posisi ketinggian ini membuat udara sejuk akan terbayang oleh Anda Karena tidak ada sarana transportasi umum untuk menuju lokasi Desa Panglipuran Bangli Maka cara terbaik untuk wisata ke Desa Panglipuran adalah menggunakan jasa rental mobil atau plus sopir di Bali Atau menyewa mobil tanpa sopir Bagi yang belum pernah ke tempat wisata Desa Panglipuran Bangli Sebaiknya Anda menggunakan jasa rental mobil plus sopir di Bali untuk menghindari tersesat di jalan Bagi Anda yang tidak ingin ribet dengan urusan transportasi dan tiket masuk saat liburan di Bali Dan ingin mengunjungi tempat wisata Desa Panglipuran Sebaiknya Anda mencari penyedia paket wisata di Bali Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di depan salah satu rumah warga Sekarang kita coba masuk, kita coba kuliner apa saja dan ada hal apa saja di dalam yang menarik Oke, let's go Tercatat rata-rata 100 orang wisatawan yang berkunjung ke Desa Panglipuran Untuk dapat memasuki Desa Panglipuran, Anda akan dikenakan biaya tiket masuk Oke teman-teman, jadi di sini, di Desa Panglipuran ini Para pengrajin daerah senempat ini menawarkan berbagai macam suvenir Suvenir-suvenir khususnya dari berbahan bambu seperti ini Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli sekedar buah tangan atau oleh-oleh Saya langsung memberi di penduduk lokal Harga tiket masuk Desa Panglipuran Dewasa Untuk warga negara Indonesia Rp15.000 Dan warga negara asing Rp30.000 Untuk anak-anak Rp10.000 Untuk warga negara Indonesia Dan untuk asing Rp25.000 Sekarang kita sudah ada di depan Karang Memadu Nah, ada apa saja di dalam? Yuk kita lihat Oke teman-teman, di sini lahan kosong banget Jadi di Desa Panglipuran ini sangat menjunjung tinggi nilai kesetiaan terhadap wanita Jadi tanah kosong di Karang Memadu ini adalah tanah yang disiapkan Untuk para pria yang melakukan poligami Jadi, kalau mau tinggal di Panglipuran Jangan sekali-sekali berpoligami, oke? Tentunya sebelum mengunjungi sebuah objek wisata di Bali Pasti Anda ingin tahu hal apa saja yang menarik untuk dilihat Jika Anda berminat untuk melihat keunikan sebuah desa yang masih memperlihatkan suasana Bali asli Maka Kabupaten Bangli dan objek wisata di Bali Timur yang wajib untuk Anda kunjungi Teman-teman, kita sudah sampai di Tugu Pahlawan Bapak Anom Oke, jadi di sini tempatnya luas banget Bisa dilihat teman-teman Oke, jadi Konon katanya nih Tugu Pahlawan ini dibuat langsung oleh warga dari Desa Panglipuran Sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan Seperti itu Dan katanya sampai saat ini Perawatan dan tanggung jawab terhadap Tugu ini Semuanya ditanggung oleh warga desa Dalam artian tidak melibatkan pemerintah daerah sama sekali Hebat banget ya Bisa mengelola kawasan seluas ini Bagi yang pertama kali berlibur ke Desa Panglipuran Bangli Pastinya akan terkejut melihat bentuk dari tiap-tiap rumah penduduk hampir sama Kemiripan dari tiap-tiap rumah terlihat pada pintu gerbang rumah Atap rumah dan dinding rumah menggunakan bambu Lebar pintu gerbang yang hanya muat untuk satu orang dewasa Di masyarakat Bali pintu jenis ini disebut angkul-angkul Jadi sekarang kita sudah mau masuk ke hutan bambu Nah ini baru pintu masuknya dan sudah beda banget hawanya Benar-benar sejuk, dingin dan hijau banget Oke ikutin terus ya kita lanjut lagi Di bagian tengah desa yang letaknya di bawah Pura Adalah zona tempat penduduk Saat ini desa dihuni oleh 226 kepala keluarga Dan untuk nafkah sehari-hari Penduduk desa berprofesi sebagai petani Pengrajin anyaman bambu dan beternak Luas dari area desa sekitar 112 hektare Dan tidak semua lahan desa digunakan sebagai rumah penduduk Sekitar 40% dari lahan desa adalah hutan bambu Medebang pohon bambu di desa ini tidak boleh sembarangan Tanpa izin dari tokoh masyarakat setempat Jadi sekarang kita sudah ada di hutan bambu Dan sumpah ini keren banget Kalian bisa lihat sendiri Tempatnya keren banget Cocok banget buat foto-foto dan instagram mobile banget Dan sumpah aku benar-benar gak nyangka banget Setelah disana kita ngeliat wisata budaya Aku gak nyangka ternyata disini ada tempat kayak gini Yang kita bisa bilang ini kombinasi banget disana wisata budaya Terus disini ada wisata kekinian Sumpah benar-benar gak nyangka ada tempat kayak gini Oke kita lanjutkan perjalanan dulu Penduduk desa Panglipuran Bali memiliki minuman khas Yang disebut loloh cem-ceman Minuman ini memiliki rasa seperti air tape Dan memiliki warna hijau Karena bahan dasarnya adalah perasan dari daun cem-ceman Baiklah teman-teman Mungkin sekian dulu perjalanan kita hari ini Namun sebelumnya Aku mau merekomendasikan ini buat kalian Buat teman-teman yang mau mampir ke Panglipuran Kalian wajib cobain ini Minimal kalian nyicip-nyicip disini Ini namanya loloh cem-cem Karena rasanya sensasional banget Oke buat teman-teman yang belum pernah main ke Panglipuran Ayo main ke Panglipuran Yang sudah pernah ayo kita main lagi Karena terus terang perjalananku disini sangat-sangat berkesan Apalagi ketika aku melihat bagaimana komitmen Warga Panglipuran untuk menjaga budaya Warisan leluhur mereka Dan bagaimana mereka berkomitmen menjaga kebersihannya Oke mungkin sekian dulu Aku pamit Jagai loyalitas Jagai integritas Dan stay jaga Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!